Terpujilah engkau ya Allah Teritunggal Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Pengantara dan sahabat kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Mbak Nima Shalom Selamat malam Pak Setel Ya Baik selamat malam Bapak dan saudara-saudara semua Malam ini kita akan Belajar Hanya satu kata ya Mencuri Kalau kita Perhatikan Perintah di ayat 13 Sampai dengan 15 Dari kitab keluaran bab 20 Ini Larangannya hanya menyangkut satu kata ya Membunuh Berjinah Mencuri Kemudian di ayat 16 Ini Memberikan kesaksian Dusta Nah sekarang Begini dulu Bapak-Ibu Waktu Bapak-Ibu Masih anak-anak Pernah mencuri Uang mama Atau belum Ini pertanyaan Yang saya sering ajukan Kepada anak-anak kecil Yang belajar Alkitab Pernah nyuri Uang mama Belum Kalau anak-anak Jawabnya langsung Angkat tangan Yang memang pernah Ada yang pernah Ada yang belum Nah Kemudian Sekarang begini dulu Ketika orang Bicara tentang Mencuri Seperti yang disampaikan Di kitab keluaran Bab 20 Ayat 15 Kalau kita perhatikan Ini orang mencuri Ini kita Berbicara tentang Mencuri Yang sebenarnya ya Nanti jangan digeser Ke orang-orang Yang punya Kelainan Menjadi Kleptomania Itu beda ya Ketika orang Mencuri Dia ingin Memiliki Sesuatu Yang dia Tidak punya Tetapi Dia sendiri Tidak tahu Atau Tidak memahami Atau Tidak bisa Memiliki Cara Untuk Mendapatkannya Selain Daripada Mengambil Punya Orang Orang Kalau orang Mencuri Bisa jadi Yang diinginkan Itu sesuatu Yang Diperlukan Tapi bisa Jadi hanya Sesuatu Yang Diinginkan Pengen Pengen Punya Lalu Saya Mencuri Atau Bisa Jadi juga Seperti yang Pertama Saya Sampaikan Saya Memerlukan Tapi Saya Tidak Punya Nah Itu Kemudian Orang Mencuri Ya Ibu Tadi saya Sudah Sebut Kitab Keluaran Jadi Ibu Enggak Keluaran Bab 20 Saya Menyebutnya Walaupun Tidak Secara Langsung Menunjukkan Kepada Ibu Buka Ini Tapi Seperti Yang Disampaikan Dalam Kitab Keluaran Bab 20 Nah Kemudian Sekarang Bapak Ibu Tolong Perhatikan Apa yang Disampaikan Di dalam Ini Sepuluh Perintah Di Bab 20 Lihat Ayat 13 Sampai Dengan 16 Kalau Bicara Tentang Jangan Membunuh Objeknya Itu Kan Manusia Membunuh Bunuh Binatang Itu Tidak Termasuk Dalam Kategori Dosa Kemudian Berzina Berzina Itu Objeknya Juga Manusia Memberi Kesaksian Dusta Terhadap Sesamamu Jelas Ini Objeknya Juga Manusia Tapi Begitu Melihat Jangan Mencuri Objeknya Manusia Atau Binatang Atau Barang Mencuri Barang Barang Atau Hewan Di Jakarta Udah Nggak Ketemu Mencuri Mencuri Hewan Tapi Di Daerah-daerah Yang ada Peternakan Orang Bisa Mencuri Hewan Nah Kalau Memperhatikan Objeknya Bapak Ibu Ada yang Berbeda Perintah Yang Sebelum Dan Sesudahnya Itu Objeknya Manusia Mencuri Ke Objeknya Benda Atau Binatang Nah Sekarang Bapak Ibu Coba Ingat-ingat Mencuri Manusia Mencuri Manusia Tapi Ini Objektif Bukan Kiasan Lugas Kapan Orang Bisa Dikatakan Mencuri Manusia Menculik Nah Menculik Nah Perintah Jangan Mencuri Itu Objeknya Sebenarnya Bisa Benda Dan Binatang Tetapi Bisa Juga Objeknya Itu Adalah Manusia Jadi Kalau Objeknya Manusia Atau Binatang Kita Menyebutnya Mencuri Tapi Ketika Objeknya Itu Adalah Manusia Kita Mengatakan Mencuri Nah Dua-duanya Terkandung Di Dalam Perintah Untuk Tidak Mencuri Ini Nah Kemudian Begini Mencuri Mencuri Wujudnya Barang Pencurian Di zaman Dulu Dengan Zaman Sekarang Itu Yang Dicuri Beda Mencuri Di satu Tempat Dengan Di tempat Yang lain Itu Bisa Jadi Juga Juga Objeknya Ini Beda Zaman Kalau Ngomongin Zaman Dulu Dulu Orang Mencuri Binatang Perhiasan Dan Juga Bahan Makanan Tapi Kalau Bapak-Ibu Baca Alkitab Bapak-Ibu Tidak Akan Menemukan Pencurian Hak Cipta Tidak Akan Ketemu Tidak Ada Tentang Kejahatan Melanggar Hak Cipta Itu Kalau Di Alkitab Bapak-Ibu Tidak Akan Ketemu Orang Atau Manusia Bicara Tentang Hak Cipta Dari Tahun Kapan Belakangan Tidak Bisa Dikatakan Di Perjanjian Lama Di Perjanjian Baru Sudah Ada Pelanggaran Hak Cipta Tidak Mencuri Apalagi Ini Loh Resep Mencuri Formula Atau Resep Untuk Makanan Atau Obat Yang Seperti Itu Juga Tidak Akan Ditemukan Pencurian Online Yang Tidak Ada Di Dalam Alkitab Yang Ada Kalau Kita Bicara Pencurian Di Dalam Alkitab Itu Sesuatu Yang Pencurian Dalam RT Yang Sebenarnya Pencurian Dalam Pemahaman Yang Paling Awal Dalam Kehidupan Manusia Mengambil Milik Orang Lain Tanpa Ijin Dan Kemudian Menjadikan Milik Orang Lain Itu Milik Nya Sendiri Yang Menjadi Objek Pencurian Menjadikan Ini Lebih Banyak Yang Urusannya Ternak Kalau Pencurian Ternak Berarti Pencurian Dilakukan Di Padang Pengembalaan Atau Di Kandang Tapi Pencurian Tapi Pencurian Menjadikan 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 Pencurian Pencurian Yang Dimaksudkan Di Dalam Perintah Ini Yang Pertama Seperti Itu Nanti Yang Kedua Kita Bicara Tentang Pencurian Manusia Nah Sekarang Bapak Ibu Silahkan Pindah Ke Kitab Keluaran Bab 22 Kalau Membaca Bab 22 Dari Ayat 1 Sambah Dengan 15 Kita Akan Menemukan Aturan Aturan Lain Yang Menyangkut Pencurian Silahkan Dibuka Teksnya 22 Ayat 1 Apabila Seseorang Mencuri Seekor Lembu Atau Seekor Domba Dan Menyembelihnya Atau Menjualnya Ia Harus Menggantinya Lima Ekor Lembu Ganti Seekor Lembu Dan Empat Ekor Domba Ganti Seekor Domba Jelas Yang Dicuri Ini Adalah Binatang Ternak Bisa Lembu Bisa Domba Nah Kemudian Ini Kalau Membayangkan Orang Mencuri Domba Mencuri Lembu Di Zaman Dulu Ini Lembu Lembu Atau Dombanya Bisa Jadi Bukan Ditaruh Di Kandang Di Sebelah Rumah Itu Itu Orang Yang Punya Banyak Domba Akan Menggembalakannya Lalu membuat Kandang Di Padang Penggembala Jadi Disitu Orang Bisa Diam Diam Mengambil Dan Kemudian Yang Sering Kali Jadi Pertanyaan Saya Kalau Orang Mencuri Binatang Itu Binatang Diam Aja Atau Bersuara Bersuara Alam Kalau Binatang Itu Bersuara Kok Sampai Yang Jaga Tidak Kedengeran Tidak Dengar Tentu Pencuri Mencari Waktu Yang Penjaganya Lengah Namanya Juga Pencuri Bapak Tau Enggak Kalau Pencuri Harus Survei Dulu Tidak Mungkin Tiba-tiba Dia Datang Mencuri Penjaga Lengah Kapan Yang Punya Rumah Ini Ada Di Rumah Apa Enggak Liburan Kemana Jauh Apa Enggak Liburannya Kalau Mau Bongkar Rumah Ya Harus Tahu Dulu Nah Kemudian Untuk Apa Dumba Salem Bu Ini Dicuri Nah Kalau Orang Dicaman Dulu Ini Urusannya Nomor Satu Bisa Jadi Bekaitannya Dengan Makan Makan Tapi Kemungkinan Yang lain Lagi Untuk Dijual Untuk Mendapatkan Ini Uang Nah Kemudian Lanjut Dulu Ayat 2 Sedang Melakukan Aktifitasnya Lalu Menangkap Pencuri Itu Dan Memukulinya Dan Orang Pencurnya Itu Mati Maka Orang Yang Menangkap Basah Lalu Memukulinya Itu Tidak Bisa Dipersalahkan Tidak Boleh Dipersalahkan Kenapa Jelas Orang Ini Mencuri Dan Mencuri Itu Jelas Kesalahan Atau Kejahatan Tiga Tetapi Jika Pembunuhan Itu Jika Pemukulan Terhadap Pencuri Sampai Mati Itu Terjadi Setelah Matahari Terbit Orang Itu Berhutang Darah Bapak Ibu Kalau Pemukulan Terhadap Pencuri Itu Dilakukan Setelah Matahari Terbit Maka Orang Yang Memukul Itu Dipersalahkan Itu Artinya Bisa Dihukum Dipersalahkan Karena Memukul Seorang Pencuri Sampai Mati Nah Kemudian Begini Dulu Maling-maling Itu Disiplin Punya Jam 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 Kerja Jam Maling Jam Operasi Mereka Mencuri Itu Di Malam Hari Pencuri Pada Umumnya Bekerja Peroperasi Di Malam Hari Jadi Kalau Pencuri Itu Ketangkap Setelah Matahari Terbeda Tidak Bisa Dianggap Sebagai Pencuri Lagi Maka Orang Yang Memukul Ini Akan Dipersalahkan Bapak Ibu Kita Hanya Membaca Yang Tertulis Di Dalam Teks Jadi Bapak Ibu Tidak Bisa Buat Pengandaian Begini Kalau Begini Yang Ada Tulisannya Hanya Sampai Disini Nah Ini Tidak Bisa Kemudian Dibandingkan Oh Berarti Kalau Yang Mencuri Di Siang Hari Wah Itu Tidak Salah Nah Tapi Pencuri Sekarang Kerjanya Banyak Yang Di Siang Hari Nah Ini Pemahaman Orang Di Zaman Dulu Tentang Pencurian Ini Lanjut Seorang Pencuri Harus Membayar Ganti Rugi Sepenuhnya Apa Yang Sudah Dia Curi Kalau Dia Tertangkap Atau Dia Ketahuan Maka Dia Harus Mengganti Rugi Ya Ganti Ruginya Bagaimana Kalau Dia Curi Lembu Ya Ambil Dia Harus Menukal Dengan Lembu Tapi Lihat Lagi Kayak Satu Bukan Satu Ekor Tukar Satu Ekor Kalau Yang Dicuri Satu Ekor Lembu Maka Dia Harus Ganti Lima Kalau Yang Dicuri Domba Satu Ekor Dia Harus Gantinya Lima Nah Kemudian Kalau Di Ketika Yang Dicurinya Itu Entah Lembu Keledek Atau Domba Masih Kedapatan Padanya Dan Masih Hidup Ia Harus Menggantinya Dua Kali Lipat Jadi Dia Mencuri Lembu Kemudian Setelah Dia ketahuan Ternyata Lembunya Masih Ada Di Rumahnya Maka Dia Harus Mengganti Satu Ekor Ganti Dua Lembu Kalau Di ayat Satu Lembunya Udah Disembeli Lembunya Udah Dijual Maka Satu Lembu Yang Dicuri Ganti Harus Diganti Dengan Lima Ekor Lembu Nah Kemudian Ada lagi Aturan Yang Tidak Langsung Menyangkut Pencurian Coba Lihat Ke Ayat Lima Apabila Seseorang Menggembalakan Ternaknya Di Ladang Atau Di Kebun Anggur Dan Ternak Itu Dilepas Berkeliaran Sehingga Ladang Orang Itu Habis Dimakan Ia harus Memberikan Hasil Yang Terbaik Dari Ladangnya Sendiri Atau Hasil Yang Terbaik Dari Kebun Anggurnya Sebagai Ganti Rugi 6 Apabila Apabila Api Menyalah Dan Menjilat Semak Duri Sehingga Memakan Habis Tumpukan Gandum Atau Gandum Yang Belum Dituai Bahkan Ladangnya Maka Orang Yang Menyebabkan Kebakaran Tadi Orang Yang Menyebabkan Kebakaran Itu Harus Mengganti Rugi Sepenuhnya Ini Bukan Kasus Pencurian Tapi Ini Merugikan Orang Lain Dalam Hal Harta Milik Di ayat 5 Ini Menyebut Tentang Mengembalakan Ternak Di ladang Di kebun Anggur Ternak Itu Lepas Dilepaskan Berkeliaran Lalu Makan Tanaman Gandum Atau Makan Daun Dan Buah Anggur Maka Konsekuensinya Orang Yang Mengembalakan Itu Harus Mengganti Kerugian Dengan Cara Memberikan Hasil Yang Terbaik Dia Punya Lada Nah Nanti Panen Gandumnya Harus Diberikan Kepada Pemilik Kebun Anggur Yang Dimakan Tanamannya Itu Oleh Ternak Yang Dikembalakan Nah Kemudian Ayat 6 Ternak Yang Makan Tanamannya Tapi Membakar Semak Lalu Api Dari Semak Itu Membakar Tumpukan Gandum Atau Membakar Gandum Yang Belum Dituai Ini Juga Tindakan Yang Secara Tidak Langsung Merugikan Pemilik Ladang Maka Yang Menyalahkan Api Itu Harus Dapat Konsekuensi Apa Itu Ganti Rugi Sepenuhnya Lanjut Ayat 7 Apabila Seseorang Menitipkan Uang Atau Barang Kepada Sesamanya Lalu Dicuri Dari Rumah Sesamanya Itu Pencurinya Harus Mengganti Dua Kali Lipat Jika Ia Ditemukan Jika Pencuri Itu Tidak Ditemukan Tuan Rumah Harus Pergi Menghadap Allah Untuk Menyatakan Bahwa Ia Tidak Mengulurkan Tangannya Mengambil Milik Sesamanya Dalam Tiap Sengketa Baik Tentang Lembu Geledeh Domba Pakaian Atau Barang Apapun Yang Hilang Kalau Seseorang Mengatakan Ini Milikku Perkara Kedua Orang Itu Harus Dibawa Kehadapan Allah Siapa Yang Dinyatakan Bersalah Oleh Allah Harus Mengganti Rugi Dua Kali Lipat Sesamanya Nah Kalau Di ayat 7 Ini Kasus Yang Berbeda Lagi Orang Menitipkan Barang Kepada Sesamanya Sesama Yang Dititipi Tadi Menyimpan Uang Yang Dititipkan Dalam Rumahnya Pencuri Datang Dan Mengambil Uang Maka Kemudian Kalau Pencurinya Ditemukan Maka Ia Harus Mengganti Dua Kali Lipat Tapi Ini Pencurinya Bisa Jadi Tidak Ditemukan Maka Bisa Jadi Yang Dititipi Malah Dituduh Kalau Ada Situasi Yang Seperti Itu Maka Kemudian Orang Yang Rumah Yang Dititipi Harus Menghadap Allah Lalu Mengatakan Bisa Dikatakan Sumpah Aku Tidak Mengambil Uang Sesama Yang Dititipkan Kepadaku Itu Harus Menyampaikan Hal yang Seperti itu Aku Tidak Bersalah Sehingga Dia Tidak Perlu Mengganti Mengerugikan Nah Kemudian Ayat Sepuluh Ini Bukan Nitip Uang Apabila Seseorang Menitipkan Keledek Lembu Domba Atau Binatang Apapun Kepada Sesamanya Dan Binatang Itu Mati Atau Dilukai Atau Dibawa Pergi Tanpa Ada Yang Melihatnya Maka Maka Diantara Kedua Orang Itu Harus Diambil Sumpah Di Adapan Tuhan Bahwa Ia Tidak Mengulurkan Tangannya Mengambil Milik Sesamanya Pemiliknya Harus Menerima Sumpah Itu Dan Tidak Perlu Ada Ganti Rugi Tetapi Jika Binatang Itu Benar-benar Dicuri Ia Harus Mengganti Rugi Kepada Pemilik Jika Binatang Itu Benar-benar Diterkam Oleh Binatang Puas Ia Harus Membawanya Sebagai Bukti Ia Tidak Perlu Mengganti Rugi Itu Bapak Ibu Walaupun Bapak Ibu Ngaku Kalau Berdosa Tapi Bapak Ibu Belum Pernah Melakukan Kesalahan Kayak Gini Jadi Firman Ini Tidak Pernah Kita Langgar Tidak Pernah Dititipi Binatang Ini Titip Keledek Domba Atau Binatang Lalu Ketika Binatang Itu Dititipkan Ternyata Binatang Itu Mati Nah Ini Yang Sedih Dua Yang Dititipi Bisa Merasa Bersalah Yang Nitip Sedih Karena Kehilangan Binatang Nah Nah Kalau Ada Kasus Yang Seperti Itu Maka Ya Di Antara Kedua Yang Itu Harus Diambil Sumpah Yang Dititipi Sumpah Bahwa Dia Tidak Mengulurkan Tangan Untuk Mengambil Binatang Yang Dititipkan Dan Kemudian Yang Titip Harus Menerima Sumpah Nah Sekarang Begini Bapak Ibu Bicara Tentang Sumpah Bapak Ibu Percaya Kepada Kekuatan Kata Kekuatan Kata Percaya Pak Kata-kata Yang Kita Ucapkan Tidak Selalu Kata-kata Tuhan Kata-kata Yang Kita Ucapkan Kata-kata Yang Diucapkan Sesama Kita Itu Bisa Mempunyai Kekuatan Saya Tadi Nyebut Masih Kecil Kan Ya Masih Anak Anak Sekarang Bapak Ibu Ingat Masa Puber Waktu Puber SMP SMA Ibu Ibu Pernah Nggak Dipuji Cantik Setelah Ada yang Memuji Cantik Atau Yang Bapak Bapak Dipuji Cakep Ulang Bisa Ngaca Senyum Senyum Tapi kemudian Pulang Itu Ngaca Kalau itu Kayaknya Bukan waktu SMP Saja Sampai Sekarang Masih Begitu Jadi GR Pak Nah Sekarang Begini Itu maksudnya Kekuatan Kata Satu Kata Yang Diucapkan Kepada Saya Bisa Membuat Hati Saya Senang Dan Kemudian Mendorong Saya Untuk Pergi Menghadap Termin Itu Satu Kata Kuat Sekali Nanti Akan Tergantung Juga Siapa Yang Mengucapkan Siapa Yang Mengucapkan Kata Yang Kemudian Saya Dengar Itu Makin Penting Orang Itu Untuk Saya Makin Kuat Juga Kata Kata Yang Diucapkannya Itu Kalau Mengucapkan Kata Kata Positif Ya Mengucapkan Kata Positif Tapi Kekuatan Kata Yang Negatif Juga Bisa Menunjukkan Dampak Kepada Seseorang Ini Saya tidak Ngomongin Siapapun Tapi Katanya Konon Kalau Ada Perempuan Dikatain Gemuk Itu Sudah Panik Itu Bisa Sampai Nanti Seminggu Dua Minggu Enggak Mau Makan Karena Kata Itu Bisa Jadi Sangat Menyakitkan Orang Lain Mungkin Enggak Ngerti Cuma Dikatain Gemuk Gitu Aja Kok Marah Iya Untuk Yang Gak Paham Untuk Yang Ngerasain Kata Itu Biasa Saja Tapi Untuk Orang Orang Tertentu Kata Itu Bisa Jadi Sangat Menyakitkan Membuat Orang Bisa Jadi Murung Lalu Sampai Enggak Mau Makan Enggak Karena Enggak Mau Dikatain Gemuk Lagi Satu Kata Sudah Cukup Untuk Membuat Orang Kehilangan Semangat Nah Kemudian Ngomong Kata Yang Negatif Lagi Kalau Ada Anak Yang Susah Belajar Matematika Bahasa Inggris Atau Pelajaran Yang Lain Kemudian Sampai Ada Entah Guru Entah Siapa Mengatakan Percuma Kamu Belajar Kamu Tidak Bisa Matematika Ulangi Kata itu Sepuluh Kali Kepada Anak Yang Sama Sudah Kemungkinan Kemungkinan Besar Anak Ini Tidak Akan Mau Belajar Matematika Lagi Kenapa Orang Yang Saya Anggap Penting Dalam Pelajaran Ini Sudah Mengatakan Saya Tidak Punya Kemampuan Untuk Belajar Matematika Jadi Percuma Kan Saya Belajar Nah Ini Contoh Kekuatan Kata Kalau Ini Tadi Berulang Disebut Sumpah Sumpah Ini Urusannya Juga Dengan Kepercayaan Terhadap Kekuatan Kata Dulu Belum Ada Polisi Belum Ada CCTV Belum Ada Kamera Yang Bisa Merekam Untuk Membuktikan Orang Ini Mencuri Atau Tidak Tapi Kalau Orang Dituduh Atau Supaya Tidak Dituduh Orang Bisa Bersumpah Aku Bersumpah Bahwa Aku Tidak Mengambil Binatang Nah Kemudian Sumpah Bukan Hanya Berhenti Disitu Kata Sumpah Harus Dilanjutkan Kalau Sampai Aku Mencuri Binatang Yang Kamu Titipkan Kepadaku Maka Aku Mau Ditimpa Malapetaka Jadi Sumpah Diikuti Dengan Nah Kata-kata Sumpah Ini Kemudian Menjaga Kebenaran Ucapan Yang Disampaikan Oleh Seseorang Kalau Benar Dia Tidak Mencuri Maka Dia Selamat Tidak Akan Terjadi Apa-apa Tapi Kalau Orang Mencuri Menyampaikan Sumpah Dan Sumpahnya Ternyata Palsu Maka Para Saksi Itu Seolah Menyerahkan Orang Ini Kepada Tuhan Saya Memang Tidak Tau Saya Memang Tidak Melihat Tapi Tuhan Yang Mengetahui Segala Sesuatu Dia Tau Orang Ini Mencuri Atau Tidak Dan Mereka Percaya Kalau Sampai Orang Ini Tidak Mencuri Maka Orang Ini Akan Selamat Tapi Kalau Sampai Orang Ini Mencuri Maka Tuhan Yang Akan Menjatuhkan Hukuman Jadi Di Balik Kata Ini Bersumpah Di Situ Ada Kepercayaan Terhadap Kekuatan Kata Kalau Kata Kata Itu Dalam Sumpah Disebut Hal-hal Yang Negatif Yang Bisa Menimpa Orang Yang Melakukan Sumpah Palsu Maka Mereka Percaya Sumpah Ini Akan Menimpa Orang Yang Melakukan Sumpah Palsu Begitu Cara Menjaga Apa Menyebutnya Kepercayaan Terhadap Ucapan Seorang Kok Enggak Ke Notaris Saja Buat Perjanjian Dulu Enggak Ada Soal Notaris Itu Mau Notaris Mau Pengadilan Mau Polisi Untuk Urusan Sumpah Untuk Urusan Ini Menjaga Kebenaran Ucapan Dan Jangan Kan Sama Urusan Sama Notaris Yang Jelas Sumpah Di Bawah Alkitab Saja Banyak Yang Kemudian Melanggar Sumpah 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 Senggirik Nah Lanjut Ayat 13 Jika Binatang Itu Benar-benar Diterkam Oleh Binatang Puas Ia Harus Membawanya Sebagai Bukti Ia Tidak Perlu Mengganti Rugi Kalau Ada Orang Yang Dipercaya Untuk Mengembalakan Kambing Dumba Kan Orang Bisa Saja Mengambil Satu Ekor Dua Ekor Lalu Menjualnya Atau Menyembelihnya Untuk Dimakan Tapi Tantangan Ketika Orang Mengembalakan Kambing Dumba Itu Adalah Ketemu Binatang Buas Nah Binatang Buas Yang Ditemukan Di Israel Di zaman Kuno Yang Dikalahkan Oleh Simpson Itu Sinah Yang Dikalahkan Oleh Daud Waktu Mengembalakan Kambing Dumba Sinah Dan Ada Singa Terus Ada Lain Lagi Beruang Kemudian Yang Lain Lagi Serigala Binatang Binatang Buas Benar 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 Diterkam Binatang Buas Dan Tidak Diajuri Kalau Ini Yang Terjadi Maka Dikatakan Ia Tidak Perlu Mengganti Rugi Nah 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 Kemudian Berikutnya Ayat 14 Apabila Seseorang Meminjam Seekor Binatang Dari Sesamanya Meminjam Dan Binatang Itu Dilukai Atau Mati Ketika Pemiliknya Tidak Ada Disitu Ia Harus Mengganti Rugi Sepenuhnya Tetapi Jika Pemiliknya Ada Disitu Ia Tidak Perlu Mengganti Rugi Jika Binatang Jika Itu Binatang Sewaan Keruginya Kerugianya Sudah Termasuk Dalam Biaya Sewanya Jadi Ada Seorang Minjem Lembu Misalnya Untuk Membajak Lembu Yang Digunakan Untuk Membajak Itu Hampir Bisa Dipastikan Pasti Dipukul Dicambuk Maksudnya Dan Kemudian Ada Kemungkinan Yang Lain Lagi Binatang Itu Misalnya Sakit Dan Kemudian Mati Ya Kalau Waktu Binatang Itu Luka Atau Mati Dan Pemiliknya Tidak Ada Disitu Maka Orang Yang Meminjam Itu Harus Mengganti Rugi Dengan Yang Nitip Tadi Ini Urusannya Meminjam Nah Kemudian Kalau Pemiliknya Ada disitu Dan Melihat Bagaimana Binatang Itu Misalnya Lembu Itu Luka Bagaimana Ngabrak Batu Misalnya Maka Orang Yang Meminjam Tadi Tidak Perlu Mengganti Rugi Nah Kemudian Itu Dihitung Masuk Dalam Biaya Ini Sewa Nah Bapak Ibu Mungkin Ada yang Pertanya Ngapain Belajar Yang Kayak Gini Kalau Saya Tanya Balik Gimana Kenapa Gak Dari Dulu Nanya Kayak Gini Kok Diterjemahkan Gitu Nah Dari Diterjemahkan Nah Sekarang Begini Aneh Aneh Tapi Untuk Kita Aneh Tapi Kalau Bicara Tentang Kalimat Hukum Nah Bapak Ibu Perhatikan Kalimat Hukum Kalau Di Uang Kertas Sudah Tidak Muncul Lagi Itu Yang Memalsukan Itu Harus Tanggung Konsekuensi Hukuman Nah Kalau Bicara Tentang Kalimat Kalimat Hukum Bapak Ibu Akan Ketemu Kalimat Kalimat Yang Yang Sudah Sulit Membusankan Pula Ada Diantara Bapak Ibu Yang Baca KUHP Dari Awal Sampai Akhir KUHP Ngapain Dibaca Pusing Pak Ini Mahasiswa Hukum Apa Nah Kalau Bicara Tentang Kalimat Kalimat Yang Menyangkut Soal Hukum Maka Kemudian Begitu Akan Ditulis Kasus Kalau Kejadiannya Begini Begini Contoh Begini Membedakan Ini Pembunuhan Ini Pembunuhan Tidak Berencana Pembunuhan Berencana Ini Penganiayaan Yang Berujung Pada Kematian Sama Atau Beda Akhirnya Semuanya Mati Tapi Kemudian Kalau Bicara Tentang Hukum Tidak Bisa Itu Disamakan Membunuh Tanpa Sengaja Spontan Karena Jengkel Marah Meluap Mukul Orang Persis Kena Di Mana Kalau Yang Mukul Orang Bisa Mati Kepala Tidak Petinju Itu Banyak Pukulin Kepala Tidak Tapi Yang Tidak Boleh Dipukul Dalam Mau Tinju Mau Mixed Martial Art Bagian Kepala Belakang Bagian Kepala Belakang Yang Ada Otak Kecil Yang Tidak Boleh Juga Pukul Leher Bisa Mati Beneran Nah Kalau Orang Spontan Karena Marah Jengkel Panas Mukul Bagian Itu Itu Bisa Jadi Pembunuhan Begitu Saja Tidak Punya Rencana Bunuhnya Apakah Sudah Pakat Tali Yang Dibawa Dari Rumah Yang Lain Lagi Cuma Jengkel Marah Menganiaya Ternyata Menganiaya Keterlaluan Sehingga Yang Dianya Mati Nah Kalau Bicara Hukum Kan Perlu Detail Seperti Nah Kasus Kasus Hukum Yang Pencurian Di Zaman Dulu Kayak Gini Tadi Meminjam Hewan Untuk Membajak Itu Hal Yang Biasa Di Zaman Dulu Saya Masih Melihat Hal Yang Seperti Itu Menitipkan Binatang Ini Ternak Pernah Juga Melihat Yang Seperti Di Zaman Dulu Itu Hal Yang Biasa Kalau Sekarang Bapak Ibu Nitip Anjing Karena Mau Ditinggal Rekreasi Nitipnya Bukan Tetangga Nitipnya Kemana Tempat Penitipan Binatang Pet Pet Socker Nah Itu Menitip Binatang Masih Ada Tapi Dulu Kasusnya Beda Nitip Binatang Bukan Dalam Rangka Seperti Nah Kemudian Sekarang Begini Kasus Kasusnya Tidak Ada Lagi Yang Kita Temukan Seperti Yang Begini Apalagi Hukumannya Mencuri Binatang Kalau Binatangnya Sudah Dijual Sudah Disembeli Harus Diganti Lembu Satu Lembu Ganti Lima Lembu Satu Domba Ganti Empat Domba Tapi Kalau Binatangnya Yang Dicuri Itu Masih Disimpan Belum Di Apa-Apa Cuma Diganti Satu Ekor Diganti Dua Ekor Nah Sekarang Begini Ini Kalau Kita Memperhatikan Hal yang Seperti Ini Bapak Ibu Perhatikan Penghargaan Terhadap Hak Milik Orang Lain Itu Sudah Dihargai Di Jaman Perjanjian Lama Setiap Orang Punya Hak Untuk Memiliki Sesuatu Kalau Ada Orang Mengambil Milik Sesamanya Mencuri Dalam hal ini Maka Dia Melanggar Milik Orang Lain Orang Lain Punya Hak Untuk Memiliki Saya Saya Juga Punya Hak Untuk Memiliki Sesuatu Memiliki Barang Nah Perintah Untuk Tidak Mencuri Dengan Segala Penjelasan Kasus Kasus Ini Tadi Ini Sesungguhnya Merupakan Wujud Atau Bentuk Penghargaan Terhadap Milik Orang Lain Orang Lain Punya Hak Saya Juga Punya Hak Menghargai Bahwa Orang Lain Punya Hak Itu Sesuatu Yang Bisa Dikatakan Yang Benar Begitu Bapak Ibu Sampai Sekarang Masih Melakukan Itu Menghargai Milik Orang Lain Ada Yang Berani Mindah Tembok Rumah Tetangga Tanah Tetangga Punya Tembok Keriling Saya Pengen Tanah Itu Lalu Temboknya Saya Geser Sehingga Saya Bisa Mendapatkan Tambahan Tanah Sampai Lima Meter Kali Panjang Itu Bukan Menjuri Tapi Memang Tidak Menghargai Milik Orang Lain Saya Tidak Akan Bicara Tentang Hukum Hukumnya Tapi Bagaimana Kita Melihat Menghargai Hak Orang Lain Untuk Memiliki Sesuatu Apakah Harus Mencuri Enggak Enggak Selalu Mencuri Bentuk Tidak Menghargai Hak Milik Orang Lain Enggak Semuanya Mencuri Bapak Ibu Pas Habis Doa Lingkungan Di rumah Warga Bapak Ibu Lihat Ada Lukisan Bagus Di Dinding Ambil Bawa Pulang Itu Jelas Juga Merupakan Itu Bukan Pencurian Ngambilnya Terang-terangan Habis Doa Lingkungan Ambil Mencuri Kan Diam-diam Ini Terang-terangan Nah Kemudian Begini Juga Enggak Menyangkut Pencurian Enggak Langsung Bicara Pencurian Tapi Orang Bisa Terganggu Ketika Orang Lain Memiliki Sesuatu Maksudnya Sederhana Iri Karena Tetangga Teman Atau Siapapun Punya Benda Benda Yang Dia Pengen Dia Senang Tapi Enggak Bisa Munculnya Apa Iri Hati Orang Yang Iri Bisa Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Jelas Menunjukkan Dia Tidak Menghargai Hak Orang Lain Untuk Memiliki Orang Yang Iri Misalnya Misalnya Tapi Saya Beri Contoh Yang Yang Ekstrim Mengejek Terus Rumah Tetangganya Menghina Terus Entah Mobil Entah Televisi Entah Laptop Yang Dipunya Tetanggan Dia Terus Sampai Orangnya Bisa Cering Tahan Lalu Barangnya Dijual Itu Juga Bentuk Jadi Tidak Menghargai Hak Orang Lain Untuk Memiliki Sesuatu Karena Kita Sudah Biasa Melakukan Menghargai Milik Orang Lain Maka Kita Tidak Bingung Dengan Perintah Yang Seperti Ini Kita Tidak Bingung Dengan Firman Yang Seperti Ini Toh Saya Tidak Pernah Melakukan Lebih lanjut Begini Kalau Dalam Masyarakat Semua Warga Kan Punya Hak Untuk Memiliki Coba Dalam Masyarakat Tidak 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 Orang Yang Menghargai Hak Orang Lain Ada Orang Yang Tidak Peduli Ini Punya Siapa Dia Mau Ambil Ambil Masyarakatnya Seperti Apa Pasti Akan Terjadi Kekacauan Terjadi Peristiwa Kriminal Pembunuhan Dan Lain Tapi Kenyataan Bahwa Setiap Orang Punya Hak Untuk Memiliki Itu Ada Dalam Miri Setiap Orang Dan Orang Lain Perlu Menghargainya Baik Bapak Ibu Ini Tentang Mencuri Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Silahkan Pak Seto Boleh Nanya Pak Kalau Kasusnya Pohon Mangga Tetangga Tapi Dahannya Ke rumah Kita Dan Berbuah Kalau Kita Ambil Mangganya Apakah Mencuri Itu Sudah Di Kepala Saya Dan Begitu Saya Ingat Itu Saya Langsung Mengatakan Saya Tidak Tentang Soal Ini Hukum Ibu Petik Lalu Serahkan Kepada Yang Punya Orang Orang Enak Bisa Memang Bukan Rezeki Atau Kalau Ibu Mau Mangga Main Ke rumah Saya Ada Mangga Di Depan Minta Ijin Soal Seperti Itu Soal Yang Biasa Dan Muncul Di Sana Sini Tapi Tidak Tidak Perlu Bicara Tentang Hukum Yang Seperti Itu Itu Yang Saya Tidak Mau Masuk Ke Urusan Yang Kayak Gitu Tadi Tapi Kemudian Peringatannya Pak Jangan Jangan Sampai Hanya Karena Buah Buah Yang Segitu Saya Tidak Punya Tetangga Lagi Atau Saya Harus Merelakan Waktu Untuk Berantem Atau Saya Membiarkan Diri Saya Dihina Malu Kan Sama Dituduh Saya Ngambil Saya Ngambil Mangga Milik Tetangga Yang Dahanya Ada Di Tanah Saya Itu Kalau Dia Jadikan Omongan Jadi Jelek Sekali Gara Gara Mangga Saya Harus Dilegarkan Orang Lain Kalau Tuhan Yesus Pernah Ngomongin Mencuri Mencuri Gitu Enggak Coba Lihat Dulu Bapak Ibu Kalau Mati Sebab 6 Mati Sebab 6 Sudah Ketemu Ayat 19 20 20 Janganlah Kamu Mengumpulkan Harta Harta Bagi Dirimu Di Bumi Dimana Nengat Dan Karat Merusak Dan Pencuri Membongkar Serta Mencurinya Namun Namun Kumpulkan 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 Bagimu Harta Di Surga Yang Tidak Dirusa Oleh Nengat Dan Karat Dan Pencuri Tidak Membongkar Serta Mencurinya Nah Yang Saya Maksudkan Begini Bapak Ibu Kalau Mendengar Tuhan Yesus Bicara Kayak Gini Berarti Di Zaman Yesus Ada Pencuri Atau Tidak Jelas Ada Pencurinya Nah Kemudian Yang Dicuri Harta Harta Orang Di Zaman Dulu Perhiasan Lokam Batu Mulia Kemudian Yang Lain Lagi Ya Orang Bisa Mencuri Gandum Ternak Itu Juga Materi Yang Jadi Objek Pencurian Nah Kemudian Begini Selal Kalau Mengikuti Apa yang Dikatakan Tuhan Yesus Dulu Belum Ada Bank Dan Deposit Box Sehingga Orang Menyimpan Harta Itu Itu Di Rumah Dan Bisa Jadi Juga Bukan Di Rumah Tapi Dikubur Bapak Bapak Bisa Mengingat Perumpamaan Tentang Harta Yang Terpendam Di Ladang Kok Tiba-tiba Ada Harta Yang Terpendam Di Ladang Bukan Bukan Tiba Bisa Dikatakan Kebiasaan Orang Di Zaman Dulu Menyimpan Harta Itu Dengan Menguburnya Dan Ada Satu Lagi Kalau Mau Tempat Yang Paling Aman Dibandingkan Dengan Semua Itu Mbak Etala Mbak Etala Berfungsi Sebagai Bank Untuk Menyimpan Harta Nah Kita Bicara Tentang Yang Di Rumah Saja Orang Menyimpan Harta Uang Sudah Ada Di Jaman Itu Sudah Ada Uang Orang Bisa Menyimpan Harta Di Dalam Rumah Dan Orang Kaya Sudah Banyak Tentu Saja Dan Kemudian Pencuri Bisa Datang Untuk Mengambil Nah Kemudian Orang Juga Bisa Itu Tadi Mengambil Milik Orang Lain Yang Ditimbun Berikutnya Bapak Ibu Yesus Mengingatkan Kalau kamu punya Harta yang Seperti itu Masih Tetap Ada Kekhawatiran Di Dalam Diri Ya Kan Masih Banyak Hartanya Makin Khawatir Karena Nyimpan Hartanya Di Rumah Tadi Nah Makin Banyak Makin Khawatir Sewaktu Waktu Pencuri Bisa Datang Dan Kalau Pencuri Datang Tidak Pernah Janjian Nah Tuhan Yesus Mengingatkan Kumpulkan Harta Di Surga Kalau Kamu Mengumpulkan Harta Di Surga Kamu Tidak Akan Khawatir Kamu Tidak Akan Khawatir Kenapa Pencuri Tidak Akan Datang Ke Surga Dan Mengambil Hartamu Hartamu Aman Di Dalam Surga Tetapi Harta Yang Kamu Simpan Di Dalam Surga Itu Wujudnya Bukan Emas Atau Perah Lanjut Sekarang Masih Ngomongin Pencuri Silahkan Bapak Ibu Ke Injil Matius Masih Matius Yang 24 24 Di Bab Ini Tuhan Isus Bicara Tentang Kedatangannya Tentang Kedatangan Anak Manusia Lihat Ayat 27 Seperti Kilat Memancar Dari Sebelah Timur Dan Melontarkan Cahanyanya Sampai Ke Barat Demikian Pula Kelak Kedatangan Anak Manusia Kemudian Ayat 30 Pada Waktu Itu Akan Tampak Tanda Anak Manusia Di Langi Semua Bangsa Dibu Akan Meratap Dan Mereka Akan Melihat Anak Manusia Itu Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Dengan Kuasa Dan Kemuliaan Yang Besar Nah Kemudian Kapan Ayat 36 Kapan Itu Terjadi Tentang Hari Atau Saat Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Malaikat Malaikat Di Surga Tidak Anak Pun Tidak Hanya Bapak Sendiri 43 Sekarang Namun Ketahuilah Jika Tuan rumah Tahu Jam Berapa Pada Malam Hari Pencuriakan Datang Sudah Pasti Ia Berjaga-jaga Dan Tidak Akan Membiarkan Rumahnya Dibongkar Tapi Kalimatnya Seperti ini Jika Tuan rumah Tahu Jam Berapa Pada Malam Hari Pencuri Akan Datang Tuan rumah Pasti Akan Berjaga Jangan Sampai Pencuri Itu Masuk Kedalam Rumah Ini Bicara Apa Sebenarnya Kalau Nanti Tuhan Datang Tuhan Itu Tidak Akan Janjian Dulu Tuhan Akan Datang Pada Waktu Yang Sama Sekali Tidak Diduga Karena Itu Ayat 44 Hendaklah Kamu Juga Siap Sedia Karena Anak Manusia Datang Pada Saat Yang Tidak Kamu Duga Bapak Ibu Tentang Pencuri Tentang Pencuri Ini Tuhan Yesus Menggunakan Jam Maling Untuk Menjelaskan Waktu Kedatangan Tuhan Tuhan Akan Datang Pada Waktu Yang Tidak Terduka Dan Karena Itu Semua Harus Siaga Tuhan Akan Datang Tanpa Memberitahu Dan Setiap Orang Harus Siap Untuk Menyebut Kedatangannya Sekarang Yang Lebih Selas Dari Itu Silahkan Membuka Satu Tesalonika Satu Tesalonika Bab Ayat Ayat Satu Dan Dua Satu Tesalonika Bab Lima Satu Sampai Dua Tetapi Tentang Masa Dan Waktunya Tidak Perlu Dituliskan Kepadamu Karena Kamu Tahu Sendiri Kamu Sendiri Tahu Benar-benar Bahwa Hari Tuhan Akan Datang Seperti Pencuri Pada Malam Baik Ada pertanyaan Lain lagi Tidak Tadi ada Catatan Untuk Soal Mangga Tadi ada Perdanya Silahkan Diperiksa Dan Sekali Lagi Saya Tidak Mau Masuk Urusan Hukum Tadi Saya Udah Sampaikan Tidak Mau Masuk Urusan Itu Tidak Pertanyaan Lagi Silahkan Ijin Pak Seto Iya Pak Kemarin Di hari Di Misa Bapak Bapak Kardinal Mengutip Penyataan Bapak Paus Mengenai Jangan Membuang Makanan Karena Itu Sama Halnya Dengan Mencuri Hak Orang Mekin Bagaimana Penjelasannya Bapak Bapak Bisa Mudah Mencuri Hanya Karena Membuang Makanan Bapak Tanya Sama Romo Kardinal Itu Jadi Kata Kalimat Yang Seperti Itu Yang Dimaksudkan Bukan Pencurian Dalam Arti Harafiyah Harafiyah Orang Lain Itu Susah Untuk Mendapatkan Makanan Kalau Sampai Saya Membuang Makanan Pikirkan Orang Lain Kesusahan Mendapatkan Makanan Sedangkan Saya Malah Membuang Ini Bapak Ibu Minta Maaf Saya Bukan Ngomongin Siapa Siapa Tetapi Saya Punya Pertanyaan Begini Ada Orang Orang Yang Sangat Bergembira Kalau Sudah Punya Beras Bapak Ibu Tahu Yang Seperti Ini Saya Termasuk Yang Belakangan Tahu Maka Saya Nanyanya Kayak Gini Beneran Saya Tahu Pak Biasanya Pembangun Pak Asisten Mas Tenggak Ibu Saya Dulu Juga Bilang Yang Penting Punya Beras Dulu Nanti Menyusul Kalimat Kalimat Itu yang Saya Maksudkan Yang Penting Punya Beras Dulu Saya Enggak Begitu Paham Yang Seperti Itu Baru Belakangan Karena Saya Enggak Perangur Beras Tapi Ketika Ketika Saya Berjumpa Dengan Banyak Orang Di Sekitar Tempat Saya Tinggal Ini Saya Baru Tahu Bener Bener Betapa Gembiranya Orang Orang Yang Baru Hanya Punya Beras Itu Gembiranya Setengah Mati Lauk Menyusul Mau Kecap Mau Garam Mau Tempe Mau Telur Tidak Ada Soal Tapi Punya Beras Sekarang Bayangkan Kalau Sampai Terjadi Saya Punya Nasi Banyak Sampai Enggak Kemakan Bau Lalu Saya Buang Sementara Di sekitar Saya Ada Banyak Yang Begitu Mengharapkan Ada Beras Untuk Dimakan Nah Ini Sekali lagi Kata Mencuri Ini Tidak Dipakai Dalam Arti Harafiah Tapi Bisa Dikatakan Dalam Pengertian Yang Lebih Spiritual Di Mobil Saya Sudah Ada 40 Kantong Beras Karena Saya Karena Kenapa Itu Tadi Ada Soal Yang Kemudian Baru Benar Benar Saya Paham Dan Di Sekitar Kami Masih Banyak Saya Menemukan Yang Seperti Itu Dikiranya Kalau Ngobrol Ketemu Kalau Enggak Pernah Ketemu Semua Akan Tampak Baik Baik Saja Saya Enggak Pernah Mikirin Beras Tapi Ketika Bergaul Memperhatikan Bertanya Kesana Kemarin Baru Melihat Dengan Jelas Ya Punya Apa Ya Punya Beras Sudah Kegembiraan Dari Kecil Kami Enggak Pernah Kesulitan Dengan Beras Karena Bapak 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 Tani Juga Jadi Punya Sawah Yang Terus Diurus Jadi Kalau Bapak Saya Dapat Jatah Beras Dari Ini Sekolah Karena Pegayaan Negeri Beras Jatah Dijual Kami Makan Beras Yang Dari Sawah Jadi Enggak Pernah Ngerasain Susahnya Beras Tapi Lihat Benar Benar Saya Bukan Mengada Saya Bicara Langsung Enggak Buat Enggak Memikir Dulu Karena Saya Memang Ketemu Orang Yang Menghadapi Kesulitan Dan Benar Benar Gembira Karena Punya Ini Nasi Jadi Peringatan Dari Romo Kardinal Dari Baus Ini Urusannya Dengan Begini Perhatikan Orang Orang Di Sekitar Perhatikan Orang Orang Yang Lain Kamu Kelimpahan Makanan Kamu Punya Makanan Yang Kamu Enggak Sanggup Menghabiskannya Kamu Punya Makanan Yang Kalau Kamu Makan Sendiri Satu Obesitas Dua Kolesterol Tiga Diabet Tapi Perhatikan Lihat Di sana Ada Orang Orang Lain Yang Enggak Pernah Ngerasain Kelebihan Makanan Melihat Orang Orang Yang Enggak Pernah Ngerasain Rasanya Punya Lemak Di Badan Jangan Lemak Daging Enggak Punya Ada Situasi Yang Seperti Kelebihan Makan Sampai Kemudian Membuangnya Itu Kalau Orang Yang Enggak Punya Makan Itu Ngelihat Kita Buang Makan Nangis Ya Begitu Terima kasih Bapak Ibu Mungkin ada yang Ditanyakan Kembali Kalau Enggak Ada Ya Kita Lanjut Sekarang Mencuri Manusia Ya Sekarang Silahkan Membuka Kitab Keluaran Bab 21 Keluaran 21 Bapak Ibu Lihat Ke Ayat 16 Siapa Yang Menculik Seseorang Entah Ia Telah Menjualnya Atau Kedapatan Masih Menahannya Ya Pasti Dihukum Satu Lagi Kita Pindah Ke Kitab Ulangan Bab 24 Kok Lain Kenapa Keluaran 21 Ayat 16 21 16 Ya Udah Ibu Baca Betul Sekarang Ulangan Ulangan 24 Ayat 7 2 1 2 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 Apabila seseorang kedapatan menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai buddha atau menjual dia, maka penculik itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah ini menculik, nanti bisa kita lihat penculikan dengan tujuan yang berbeda ya, tapi penculikan yang dimaksudkan itu adalah menculik dan kemudian menjual. Menculik untuk dijual, menculik untuk dijadikan buddha. Mungkin enggak biasa ya. Bapak-Ibu, gini, masih ingat film The Mission enggak? The Mission. Nah, Bapak-Ibu silahkan mengingat di film itu ada-adakan itu menjaring orang beneran. Orang-orang Indian dijaring, seperti menjaring binatang itu, lalu dibawa, lalu dijual jadi buddha. Orang-orang negro dari Afrika juga mengalami hal yang seperti itu ya. Diculik, lalu dijual jadi buddha. Nah, sejak zaman kuno, kejahatan yang kayak gitu rupanya sudah ada. Orang bisa menculik sesamanya, lalu menjadikannya sebagai buddha. Namanya, ini buddha itu diperbolehkan zaman itu gitu ya. Ini bukan urusan boleh atau tidak boleh. Buddha itu kalau di zaman kuno, sampai di perjanjian baru juga ya, dianggap sebagai kenyataan yang ada dalam hidup manusia. Jadi, dianggap, diterima sebagai kenyataan. Belum ada kesadaran bahwa semua manusia sama, tidak boleh ada perbudakan, dan seterusnya. Perbudakan dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, ada orang yang menjadi buddha itu karena hutang. Jadi hutangnya terlalu banyak, dia tidak bisa membayarnya, maka dirinya sendiri akan dijual untuk dijadikan buddha. Bisa begitu. Kalau pengen merdeka, pengen jadi orang bebas, saudara terdekatnya yang harus membeli dia supaya bisa jadi orang merdeka, menepusnya. Tapi, orang bisa menjadi buddha justru karena diculik. Nah, contoh kasus penculikan yang paling terkenal sepanjang zaman, itu adalah penculikan Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang perlu diingat ini tadi, orang menculik. Kemudian, orang yang diculik itu ditahan di rumah. Ditahan. Atau kemudian juga dijual. Ujungnya dijual. Dan ketika orang menjual buddha, dia mendapatkan uang. Nah, lihat. Ini kejahatan serius. Dari mana tahu kalau ini serius. Hukumannya mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Kalau orang yang diculik, dia kan awalnya orang merdeka. Begitu dia diculik dan dijual, dia sudah bukan manusia lagi. Ya, jadi buddha. Nah, balik. Sekarang-sekarang kita coba lihat kasus penculikan ini tadi ya. Bapak Ibu silahkan ke kitab kejadian bab 37. Janganolong. Jangan l Civic. Terima kasih. Lihat pada kasusnya saja ya. Ayat 22. Lihat pada kasusnya ya. Kemudian, ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Jadi mula-mula mereka mau membunuh Yusuf. Ruben mengalangi dengan mengatakan masukkan dia ke dalam sumur. Jangan bunuh. Nah, kemudian Yusuf sudah ada di sumur ya. Sekarang lihat ke ayat 25. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya. Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Nah ini, mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita. Ia darah daging kita. Ini omongan Yehuda aneh. Jangan apa-apakan dia, jual saja. Itu namanya diapa-apakan. Ini hukumannya loh. Orang yang membunuh, itu hukumannya hukuman mati. Orang yang menculik, lalu menjual orang yang diculiknya, itu juga dihukum mati. Ini kejahatannya kejahatan serius. Aneh jadinya kalau mendengar Yehuda mengatakan, Apa untungnya kalau membunuh adik kita? Mari kita jual, tapi jangan apa-apakan dia. Yang dimaksudkan, jangan bunuh, jual saja. Nah kemudian, lihat yang lain setuju. Berikutnya, gini. Ayat 28. Ketika saudagar-saudagar median itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal pera. 20 sikal pera. Bapak-Ibu tolong hitung dulu ya. 20 sikal pera itu jadinya berapa gram? Sampai�� 20 sikal, 1 sikal berapa gram? 11,4. Kalau 20 sikal? 228. Jadi 2,4 oz itu ya. Itu harga satu Buddha. Dan Yusuf dijual dengan harga itu. Nah kemudian, ini contoh kasus penculikan yang saya sebut. Ini kan terkenal sepanjang zaman. Kasus penculikan kayak gini. Kemudian, penculiknya enggak terang-terangan ya. Karena yang menculik itu adalah saudaranya sendiri. Sehingga penculiknya itu berusaha menutupi. Supaya tidak ada yang tahu kalau mereka menculik. Ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf. Menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Tujuannya untuk apa? Kasih keterangan nanti. Kasih keterangan. Kami menemukan ini. Periksalah apakah ini jubah anakmu atau bukan. Yaakob ambil simpulan sendiri. Ini jubah anakmu. Binatang puas telah memakannya. Tentulah Yusuf diterkam. Jadi jelas ini penculiknya enggak profesional ya. Bukan. Bukan penculik profesional. Tapi menculik lalu menjual adiknya sendiri. Dan ini jelas kejahatan yang lebih berat kalau dibandingkan menculik orang yang enggak dikenal. Lalu mereka berusaha menutupi kejahatan yang mereka lakukan dengan mengelabui ayahnya. Jubah Yusuf dicelupkan di darah kambing. Lalu dikoyak-koyak gitu paling enggak. Lalu diberikan kepada ayahnya. Ini lihat. Ini jubah anakmu atau bukan. Yaakob langsung ambil simpulan. Ini jubah anakku. Berarti anakku sudah dimakan binatang puas. Saya heran ketika membaca perikub ini ya. Kenapa? Itu kan Yaakob habis itu kan sedih sekali. Sedih beneran. Dan kemudian Yehuda dan saudara-saudara yang punya ide menjual Yusuf dan mengerjakannya tadi. Itu kan melihat bapaknya sedih ya. Tapi mereka bisa itu ngelihat bapaknya sedih. Enggak mikir ketika menculik tadi enggak mikir bapakku akan sedih karena kehilangan Yusuf. Enggak. Bahkan kemudian sampai Yusuf usianya, apa sampai Yaakob usianya sudah lanjut. Sampai Yehuda punya anak tiga. Itu Yehuda tetap tidak mengatakan kalau dia yang sudah menculik. Bahkan menerima saja, diam saja ketika Yaakob mengatakan anaknya sudah mati di terkampinatan. Tapi memang bisa begitu kan ya. Apakah Bapak-Ibu mengakui kesalahan Bapak-Ibu dan pertanyaan ini untuk saya juga ya. Apakah Bapak-Ibu mengakui semua kesalahan Bapak-Ibu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua? Kalau iya, luar biasa. Enggak semua. Enggak. Jadi manusia, bisa jadi orang punya kecenderungan begitu. Bukan karena takut saya dipersalahkan misalnya. Tapi mungkin ketemu alasan yang lain. Saya enggak ingin orang-orang yang saya kasih kemudian menjadi kecewa. dan kalau mereka kecewa, mereka malami kesedihan dan seterusnya. Tapi ini kita lihat Yehuda begitu. Nah, kemudian Yusuf dibawa ke Mesir kan ya. Dan benar-benar dia dijual dan kemudian menjadi buddha. Lihat di bab 39. Yusuf ayat 1. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang-orang Mesir, pembesar Fir'aun, Kepala Pengawal Raja, membeli dia dari tangan orang Ismail dan membawa dia ke sana. Yang membawa dia ke sana. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah Tuhannya. Yusuf benar-benar jadi buddha. Dan ini sama Bapak-Ibu dengan yang disampaikan di dalam larangan berkaitan dengan penjualan buddha, penculikan dan penjualan manusia tadi. Nah, tapi kemudian Bapak-Ibu begini. Kalaupun di akhir kisah kita menemukan ada nilai tentang pengampunan, penculikan tetap tidak bisa dibenarkan. Sekarang begini. Maksud saya begini. Bapak-Ibu tolong membuka 45. Kejadian 45. Ayat 4. Ini sudah bagian akhir dari kisah Yusuf ya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudaranya itu. Mendekatlah kepada aku. Lalu mereka pun mendekat. Katanya, Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru, untuk menyelamatkan hiduplah. Allah mengutus aku mendahului kamu. Jadi, Yusuf itu dijual ke Mesir karena dijual oleh saudaranya atau disuruh oleh Tuhan. Kalimannya jelaskan ya, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru, untuk menyelamatkan hiduplah, Allah mengutus aku mendahului kamu. Enam. Eh, sorry. Enam. Sebab, baru dua tahun terjadi kelabaran di negeri ini dan masih lima tahun lagi orang tidak akan membacak atau menbuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Ini lebih jelas lagi. Jadi, bukan kamu yang mengutus aku ke sini melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku Bapak bagi Fir'aun dan Tuhan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi, Saudara Yusuf menculik lalu menjual. Tapi, Yusuf sekarang mengatakan bukan kamu yang nyuruh aku ke sini tetapi Allah Allah yang mengutus aku ke sini. Untuk apa? Menyelamatkan hidup keluarga besar ayah kita. Kalau orang membaca teks ini orang bisa ambil simpulan yang berbeda berarti Tuhan mengizinkan saudara-saudara menjual Yusuf apa enggak? Iya. Tuhan mengizinkan apa enggak? Mengizinkan. Mengizinkan orang sudah terjadi dari bacaan dari bacaan iya ya. Itu tadi. Jadi kalau Tuhan itu mengizinkan berarti saudara-saudara Yusuf berdosa apa enggak? Tetap. Ibu, Bapak, kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi kalau saudara Yusuf itu sudah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan berarti berarti tidak berdosa. Jadinya enggak berdosa. Kenapa sih? Berarti kan logikanya Ibu jangan hanya diambil tidak berdosanya. Ibu berusaha melakukan kehendak Tuhan apa enggak? Tidak iya, tapi kan waktu itu mereka enggak tahu kalau itu kehendak Tuhan. Tunggu dulu. Maka ini tadi logikanya, urutannya. Kemudian, kalau tindakan menjual saudara itu diizinkan oleh Allah berarti sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? sesuai. Kalau mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah berarti mereka enggak berdosa. Iya ya, jadi bingung ya. Daftar aja, nanti siapa yang mau dijual. Maka kemudian menurut saya ibu saya tidak bertanya tentang pendapat dan akhir dari semuanya. Saya bertanya mengikuti logika ini tadi. Kalau ibu menjawab ini dosa, orang bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan berdosa? Bingung-bingung belajar manjur. Kalau gitu si itu juga enggak berdosa Judas. Judas Iskariot. Iya kan? Meskipun dia menyerahkan Yesus kepada Roma ya dia tetap enggak berdosa wong itu kehendak Allah. Kalau enggak enggak kejadian itu kenaikan ke surga segala. Ayo. Maka hati-hati dengan kata Tuhan mengizinkan. Saya mulai dengan kalimat Tuhan mengizinkan kan tadi ya. Iya. hati-hati dengan kata itu. Kenapa saya menggunakan kata itu dan mengajukan pertanyaan itu. Bapak-Ibu sering kan mendengar orang-orang mengatakan Tuhan mengizinkan, Tuhan mengizinkan. hati-hati hati-hati dengan kata Tuhan mengizinkan. Jadi harus bagaimana dong? Tidak boleh saya bicara. Ya kan satu-satu. Satu hati-hati dengan kata Tuhan mengizinkan. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah berarti sesuai dengan keendakala. Sesuatu yang sesuai dengan keendakala kalau dilakukan berarti tidak berdosa. Itu konsekuensi dari kata Tuhan mengizinkan kalau tidak ditempatkan pada tempatnya. Dalam hal ini saya kasih pertanyaan yang rumit lagi ya. Jadi penjualan Yusuf itu sesuai dengan rencana Allah apa enggak? Itu mirip urusannya. Enggak. Enggak tahu kita. Sesuai dengan rencana Allah menutau kita. Kan saya sudah sabitkan kata sesuai dengan rencana Allah ini kasusnya akan mirip dengan kata Tuhan mengizinkan. Kalau Yusuf ini dijual lho saudaranya. Lalu kemudian oleh Tuhan dijadikan pembesar di Mesir. Karena sudah menjadi pembesar di Mesir Yusuf menyelamatkan keluarga ayahnya. Ini kan rencana Tuhan indah pada waktunya kan? itu sekali lagi. Tapi begitu Pak Tuhan memakai. Memakai. Maka saya mengatakan hati-hati. Saya tidak mengatakan ini pendapat saya tapi saya mengatakan orang-orang banyak yang menggunakan logika seperti yang saya kutip. Maka hati-hati. kalau orang menggunakan kata rencana sekarang susah dan seterusnya. Tunggu saja Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Ya saya kayaknya yakin dengan itu. Tapi ini masalah yang satu belum selesai. Saya pikir sudah masalah yang paling berat. Ternyata yang saya hadapi berikutnya masalah lain yang ternyata lebih berat. Kapan ketemu indahnya? Nah kemudian sekarang bagaimana kita memahami hal yang seperti ini? Tuhan menolong. Kenapa? Tuhan jadi Tuhan menolong Yusuf. Ya Tuhan menolong Yusuf. Ya tapi kemudian bagaimana dari kejahatan ini kemudian kok bisa muncul hasil yang luar biasa keselamatan satu bangsa? Itu karena Yusufnya bukan karena dijualnya itu. Bukan karena Tuhannya ya? Tuhannya karena Tuhannya jadi Tuhan memakai keadaan. Maka pertanyaannya kan bagaimana dari kejahatan saudara menjadi penyelamatan satu bangsa? Jawabannya yang mempengaruhi semuanya adalah Tuhan yang menggunakan kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk melakukan apa yang dikehendaki. Tetapi ini tidak berarti bahwa penculikan itu baik. Penculikan tetap penculikan. Kejahatan tetap kejahatan. Tetapi Tuhan bisa memanfaatkan itu untuk tujuan yang dikehendaki. Sekarang buka kejadian bab 50. Apa Pak? Kejadian 50 jadi 50 Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku Ini Yusuf yang bicara ya Tetapi Allah telah merencanakannya Mempergunakan kejahatan yang dilakukan Demi kebaikan Yaitu untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang Yakni memelihara hidup banyak orang Kalau di terjemahan yang selama Itu digunakan kalimat begini Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan Bukan Allah merencanakan kejahatan itu ya Tapi Allah merencanakan supaya kejahatan saudara-saudara Yusuf Itu bisa bermanfaat untuk penyelamatan bangsa yang besar Yaitu keturunan daun Tapi yang jahat tetap saja jahat Tidak bisa kemudian kejahatan itu menjadi benar Nah sekarang begini Kalau tadi menyebut Ini catatan saja ya Kalau tadi menyebut Yudas Memang kejahatan Yudas terhadap Yusuf apa? Dia kan yang menunjukkan Karena kan orang rumah kepengen dia Kepengen menangkap dia Tapi enggak tahu orangnya Nah dia yang perkenalkan Dia mengkhianati Yusuf karena dia kan Anak buahnya Yusuf sebetulnya Semua terima kan ya Kalau pengkhianatan itu kejahatan serius Bapak-Ibu Mau memaklumi pengkhianatan berapa kali? Ikhlas untuk dikhianati berapa kali? Coba ada yang berenangkan 70 kali-70 kali? Orang kok ikhlas dikhianati Ada yang berani mengatakan Saya enggak apa-apa digkhianati Bahkan sampai 40 kali Bahkan 70 kali-7 kali gitu Pengkhianatan itu sekali saja terjadi Itu sakitnya luar biasa kan ya Sakitnya enggak hilang-hilang Kalau sampai Yudas mengkhianati Yesus Jelas ini kejahatan Nah kemudian begini Kalau Bapak-Ibu memaca Injil Matius Yudas berkhianat karena uang Apa yang hendak kau berikan kepada aku Supaya aku menyerahkan dia Markus Gak jelas mengapa dia mengkhianati Gak jelas mengapa Yudas berkhianat Injil Lukas dan Yohanes Yudas berkhianat karena iblis Merasuki Yudas Itu Lukas dan Yohanes Nah kemudian Yudas itu tahu enggak Kalau pembunuhan terhadap Yesus itu akan menyelamatkan manusia Enggak, enggak tahu Enggak Dia juga enggak tahu kalau Yesus bakal begitu Kenapa? Dia juga kan enggak tahu Kalau Yesus akan menyerahkan diri gitu Dia pikirnya kan Yesusnya bakal berperan Nah kemudian Kalau iblis tahu enggak Kalau kematian Yesus akan menyelamatkan manusia Enggak, enggak tahu juga Iblis aja enggak tahu kan ya Jadinya kan memahaminya sederhana saja Yudas sudah berkhianat Sudah berbuat jahat kepada Yesus Sampai Yesus mati Tapi kemudian lihat Allah memanfaatkan Kematian Yesus ini Sebagai carana penyelamatan manusia Tapi itu tidak berarti Pengkhianatan itu Baik Pengkhianatan tetap Pengkhianatan Nah begitu memahaminya ini Belajar dari kisah Yusuf Belajar dari kasus penculikan Nah kemudian Silahkan kita ke kitab Hakim-hakim Selamat menikmati Ini kasus yang Tepas Tepas 19 Hakim Tepas 19 Ini kasusnya Lebih Lebih rumit Lebih unik Mungkin enggak bisa dikatakan langsung Sebagai penculikan Jadi ya ini urusannya tentang Hak Seorang manusia Yang kemudian Mengalami perlakuan yang bisa dikatakan Menakutkan Sudah ketemu Hakim 19 Ya Pak Ya Pak 19 dulu Pokoknya ketemu Ayatnya akan pindah-pindah Satu Terjadilah pada zaman itu Ketika tidak ada Raja di Israel Bahwa di Balik Pekunungan Efraim Ada seorang Lewi Tinggal sebagai pendatang Yang mengambil Seorang gundik Dari Bethlehem Yehuda Ya Tapi gundiknya itu Berlaku serong Terhadap dia Dan pergi Daripadanya Ke rumah ayahnya Di Bethlehem Yehuda Lalu tinggal di sana Empat bulan lamanya Berkemaslah suaminya Lalu pergi Menyusul perempuan itu Untuk membucuk dia Dan membawanya Kembali Bersama-sama dia Pelayannya Dan sepasang Geledeng Ketika perempuan Muda itu Membawa dia Masuk ke rumah ayahnya Ketika ayah itu Melihat dia Maka bersuka Citalah yang mendapatkannya Mertuanya Ayah perempuan muda itu Tidak membiarkan dia pergi Sehingga Dia tinggal Tiga hari lamanya Pada ayah itu Mereka makan Minum Dan Bermalam Tetapi pada Hari yang keempat Ketika mereka Bangun pagi-pagi Dan ketika Orang lewi itu Berkemas untuk pergi Berkatalah Ayah perempuan Muda itu Kepada menantunya Segarkanlah dirimu dahulu Dengan segera Troti Kemudian Bolehlah Kamu pergi Jadi duduklah Mereka Lalu makan Minum Bersama-sama Kata Ayah perempuan muda itu Kepada laki-laki itu Baiklah Putuskan Untuk tinggal Bermalam Dan biarlah Hatimu gembira Tetapi ketika Orang itu Bangun untuk Pergi juga Mertuanya Mendesaknya Sehingga Tinggal pula Di sana Bermalam Pada hari yang kelima Ketika Ayah bangun Pagi-pagi Untuk pergi Berkatalah Ayah perempuan muda itu Mari segarkanlah Dirimu Lalu tinggallah Sebentar lagi Sampai matahari Surut Lalu makanlah Mereka Ketika orang itu Bangun untuk pergi Bersama dengan Gundiknya dan Kujangnya Berkatalah Mertuanya Kepada Perempuan muda itu Lihatlah Matahari Telah Turun Menjelang petang Baiklah tinggal Permalam Lihat Matahari Hampir terpenam Tinggallah Di sini Permalam Dan biarlah Hatimu Bergembira Maka besok Kamu dapat Bangun Pagi-pagi Untuk Pulang Ke rumahnya Tetapi Orang itu Tidak mau Tinggal Permalam Ia berkemas Lalu pergi Demikian Sampailah Ia Di daerah Yang beradaban Dengan Yebus Itulah Yerusalem Bersama-sama Dengan dia Ada Sepasang Klede Yang berpelana Dan Kundiknya Juga Ini Perginya Udah Malam Ketika Mereka Dekat Yebus Dan Ketika Matahari Telah Sangat Rendah Berkatalah Bucang Itu Kepada Tuhannya Marilah Kita Dekat Kota Yebus Ini Dan Bermalam Di Situ Tetapi Tuhannya Menjawabnya Kita Tidak Akan Singgah Di Kota Asing Yang Bukan Kepunyakan Orang Israel Tetapi Kita Akan Berjalan Terus Sampai Ke Kibea Lagi Katanya Kepada Pelayannya Marilah Kita Berjalan Sampai Ke Salah Satu Tempat Di Sana Dan Bermalam Di Kibea Atau Di Ramah Lalu Berjalanlah Mereka Melanjutkan Perjalanannya Dan Matahari Terbenam Ketika Mereka Mendekat Kibea Kepunyian Suku Benyamin Sebab Itu Singgahlah Mereka Di Kibea Lalu Masuk Untuk Bermalam Di Situ Setelah Sampai Duduklah Mereka Di Tanah Lapang Kota Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengajak Mereka Ke Rumah Untuk Bermalam Jadi Maunya Nginep Di Alun-Alun Tapi Lihat Ayat 16 Tetapi Pulang Dari Pekerjaannya Di Ladang Orang Itu Berasal Dari Begunung Nebraim Dan Tinggal Di Kibea Sebagai Pendatang Tetapi Penduduk Tempat Itu Adalah Orang Benyamin Nah Kemudian Orang Ini Membawa Orang Lewi Dan Gudiknya Tadi Ke Rumah 22 Sekarang Tetapi Sementara Mereka Menggembirakan Hatinya Datanglah Orang Orang Kota Itu Orang Orang Nursila Mengepung Rumah Itu Mereka Menggedor Pintu Sambil Berkata Kepada Orang Tua Pemilik Rumah Itu Bawalah Keluar Orang Orang Yang Datang Ke Rumah Supaya Kami Pakai Mereka Supaya Kami Pakai Dia Lalu Keluarlah Pemilik Rumah Itu Menemui Mereka Dan Berkata Kepada Mereka Tidak Saudara Aku Janganlah Kiranya Berbuat Jahat Karena Orang Ini Telah Masuk Ke Rumah Ku Janganlah Kamu Berbuat Noda Tetapi Ada Anakku Perempuan Yang Masih Perawan Dan Juga Gundek Orang Itu Baiklah Ku Bawa Keduanya Keluar Perkosalah Mereka Dan Berbuat Dengan Mereka Apa Yang Kamu Pandang Baik Tetapi Terhadap Orang Ini Janganlah Kamu Berbuat Noda Jadi Ceritanya Kayak Cerita Lot Tapi Dalam Kasus Atau Dalam Kisah Lot Tidak Ada Korban Malah Cukup Tutup Pintu Orang Orang Jadi Tidak Bisa Melihat Nah Yang Ini Urusannya Lain 25 Tetapi Orang Orang Itu Tidak Mau Mendengarkan Perkataannya Lalu Lalu Orang Lewi Menangkap Gundek Dan Membawanya Kepada Mereka Keluar Kemudian Mereka Berstubu Dengan Perempuan Itu Dan Semalam Malaman Mereka Mempermainkannya Sampai Pagi Barulah Pada Waktu Fajar Menyingsing Mereka Melepaskan Perempuan Itu Menjelang Pagi Perempuan Itu Datang Kembali Tetapi Ia Jatuh Rebah Di Pintu Rumah Orang Itu Tempat Tuanya Bermalam Dan Ia Tergeletak Di Sana Sampai Fajar Ini Kasusnya Mengerikan Jadi Satu Orang Perempuan Ya Apa Namanya Diculik Seperti Sampai Kemudian Ini Dibawa Pergi Diperkosa Sampai Enggak Karuan Begini Lalu Bahkan Bisa dikatakan Diperkosa Sampai Mati Jadi Beda Bukan Penculikan Orangnya Diambil Lalu Dijual Jadi Buddha Ini Orang Diambil Dan Kemudian Diperkosa Beramerah Nah Kemudian Ini yang Pelakunya Suku Mana Tadi Benyamin Benyamin Itu 27 Pada Waktu Tuhannya Bangun Pagi-pagi Dibukanya Pintu Rumah Dan Pergi Keluar Untuk Melanjutkan Perjalanannya Tetapi Tampaklah Perempuan Itu Gundiknya Tergeletak Di Depan Pintu Rumah Dengan Tangannya Pada Ambang Pintu Berkatalah Ia Kepada Perempuan Itu Bangunlah Marilah Kita Pergi Tetapi Tidak Ada Jawabnya Lalu Diangkatnya Mayat itu Ke Atas Berkemaslah Ia Kemudian Pergi Ketempat Kediamannya Sesampainya Di rumah Diambilnya Pisau Dipegang Nyalah Mayat Gundiknya Dipotong Potong Menurut Tulang Tulangnya Menjadi 12 Potongan Lalu Dikirimnya Ke Seluruh Daerah Orang Israel Dan Setiap Orang Yang melihatnya Berkata Hal Yang demikian Belum Pernah Terjadi Dan Belum Pernah Terlihat Sejak Orang Israel Berangkat Keluar Dari Tanah Mesir Sampai Sekarang Perhatikanlah Pertimbangkanlah Lalu Berbicara 21 Lalu Majulah Semua Orang Israel Dari Dan Sampai Berseba Dan Juga Dari Tanah Gilead Berkumpul Umat Itu Secara Serentak Menghadap Tuhan Di Misbah Mereka Siap Untuk Perang Melawan Orang Benyamin Nah Sekarang Kita Melihat Ya Kita Bisa Memandang Kasus ini Sebagai Kasus Penculikan Walaupun Tidak Seperti yang Sudah Kita Lihat Sebelumnya Bukan Ditawan Bukan Dijadikan Budak Bukan Dijual Tetapi Ini punya Dampak Yang Sangat Serius Suku Suku Benyamin Sudah Menculik Seorang Perempuan Dan Memperkosanya Sampai Mati Dan Kemudian Ini yang Tidak Biasa Tubuh Atau Mayat Dari Gundi Tadi Malah Justru Kemudian Dipotong Dan Potongan Potongan Itu Dari Dua Belas Dikirim Ke Suku Suku Israel Ini Undangan Perang Ini Undangan Perang Kalau Di Zaman Saul Yang Dipotong Bukan Badan Manusia Bukan Mayat Manusia Tapi Sapi Dipotong Dikirim Ke Suku Suku Kalau Enggak Mau Maju Bersama Saul Menghadapi Musuh Ini Nahas Orang Yang Bernama Nahas Maka Lihat Nanti Ternaknya Akan Dipotong Potong Kayak Gini Lalu Semua Suku Maju Nah Yang Dipotong Ini Bukan 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 Binata Perempuan Yang Tadi Dipergosa Sekarang Padanya Dipotong Dan Kemudian Dijadikan Undangan Untuk Perang Lawan Orang Benyamin Orang Benyamin Bener Diperangi Walaupun Tidak Sampai Musnah Dan Kita Melihat Disini Kasus Penculikan Yang Bisa Dikatakan Begitu Jahat Nah Sekarang Melawan Benyamin Bukan Melawan Si Itu Yang Punya Gundik Itu Bukan Yang Punya Gundik Orang Lewi Kan Iya Pertama Dia Menyerahkan Gundik Kepada Orang Gibia Orang Gibia Mengambilnya Lalu Memperkosanya Gundik Gundik Pulang Ke rumah Tempat Mereka Menghina Ternyata Gundik Sudah Mati Orang Lek Itu Kemudian Membawa Gundik Itu Pulang Lalu Lihat Ayat 29 Sesampainya Di rumah Potong-potong Terus Dikirim Ke Semua Suku Israel Jadi Bukan Benyamin Doang Kemudian Lihat Bab 20 Ayat 20 Kenapa Orang Lewi Menyerahkan Evis Budik Nya Suku Benjamin Lihat Bab 20 Ayat 20 Bab 20 Ayat 20 Ya Ya Kemudian Orang Israel Melawan Orang Israel Mengatur Barisan Perangnya Melawan Mereka Dekat Gidea Bukan Biasa Mendengar Perang Saudara Kan Ya Ini Perang Saudara Jatunya Suku Israel Perang Lawan Benyamin Karena Orang Benyamin Sudah Memperkosa Gundek Lewi Ibu Bingung Dengan Kata 12 Enggak Maksudku Orang Dia Yang Kirim Kok Mereka Enggak Melawan Dia Tapi Melawan Kok Bisa Melawan Ke Benyamin Saya Ngeranya Kok Tapi Ibu Tahu Yang Memperkosa Itu Suku Benyamin Ya Tahu Tapi Saya Kurang Jelas Alur Cerita Pemerkosa Apa Bagaimana Wah Kalau Pemerkosa Saya Enggak Tahu Maksudnya Orang Lewinya Menyerahkan Kan Itu Yang Pertama Diminta Orang Lewinya Untuk Dipakai Bersama Berarti Kan Homo Tapi Kok Terus Diserahkan Sama Laki Mau Sama Perempuan Juga Mau Singkatnya Begini Saja Orang Lewi Dan Gundeknya Nginep Di Gibea Gibea Itu Wilayah Orang Benyamin Nah Kemudian Nginep Di rumah Orang Tua Tadi Orang Orang Benyamin Datang Mau Memakai Orang Lewi Orang Lewi Dia Enggak Mau Orang Tua Tadi Juga Enggak Mau Lalu Yang Diberikan Itu Adalah Ini Gundeknya Gundek Diambil Diperkosa Udah Sampai Pagi Gundeknya Pulang Ke rumah Orang Tua Itu Mati Nah Kejahatan Yang Tampak Disini Menurut Kisah Ini Itu Pemerkosa Tadi Yang Memperkosa Orang Benyamin Gundek Orang Lewi Orang Lewi Kemudian Menggunakan Tubuh Perempuan Ini Sebagai Materi Untuk Mengundang Suku-suku Lain Bergabung Kami Sudah Disakiti Oleh Orang Benyamin Jadi Saudara-saudara Silahkan Gabung Mari kita Bergabung Dan kita Lawan Orang Benyamin Karena Orang Benyamin Sudah Menyakiti Orang Lewi Jadi Dia Ikut Perang Juga Melawan Benyamin Nah Jadi Mat Itu Yang Saya Bila Tidak Nyambung Dengan Pemawan Kita Badan Perempuan Dimutilasi Jadi 12 Bagian Terus Dikirim Ke Suku Yaudah Dikirim Ke Suku Ini Dikirim Ke Suku Ini Itu Undangan Undangan Untuk Apa Kami Sudah Disakiti Oleh Orang Benyamin Oleh Suku Benyamin Sudah Silahkan Kumpul Kita Perang Melawan Benyamin Dan Kemudian Lihatkan Tadi Perang Beneran Melawan Suku Benyamin Suku Benyamin Dikeroyok Karena Sudah Perbuah Jahat Nasib Bujangnya Dan Orang Tua Yang Menumpangi Rumah Ibu Silahkan Membaca Lanjutkan Membaca Dan Kalau Tidak Ada Di Dalam Teks Kita Tidak Bisa Jawab Ya Kalau Tidak Ada Di Dalam Teks Jawab Gimana Ngerah Tapi Kalau Melawan Benyamin Apa Caranya Pak Tinggal Baca Ibu 20 20 Tidak Orang 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 Itu Dikirimi Cuma Bagian Tubuhnya Kalau Mengirimi Itu Bukan Paket Kos Paket Cuma Isinya Lengan Orang Itu Datang Utusan Datang Ini Ada Tangan Terus Yang Utusan Tidak Ngomong Apa Ya Ngomong Masa Tidak Ngomong Masa Utusan Bukan Saksi Bisu Utusan Bisu Tidak Ada Ini bukan Lebih Lanjut Saya Bercara Tentang Lihat Ada Kasus Yang Mirip Dengan Pencurikan Tetapi Akibatnya Dahsyat Sekali Karena Menyebabkan Perang Suku Dan Ini Kasusnya Bukan Penculikan Dalam Rangga Dijual Tapi Orang Yang Sudah Dalam Tanda Kutip Orang Yang Seperti Haus Seks Dan Sudah Sangat Jahat Lalu Memanfaatkan Kelemahan Seorang Perempuan Untuk Memenuhi Apa Yang Mereka Inginkan Tidak Peduli Bahkan Perempuan Ini Sampai Mati Sebenarnya Itu Yang Saya Maksud Bapak Ibu Untuk Lihat Detailnya Silahkan Baca Sendiri Lebih Lanjut Lumayan Kalau Baca Dua Bap Panjang Panjang Sampai 21 Kalau Saya Baca Sudah Satu Sesi Sendiri Bap 21 Bap 19 Sampai Dengan 21 Dan Kasus Ini Terjadi Karena Di Zaman Itu Belum Ada Raja Semua Suku Seolah-olah Bergerak Sendiri-sendiri Tidak Ada Yang Mengendalikan Tidak Ada Yang Mengontrol Tapi Kalau Saya Biarpun Dikontrol Tidak Masalah Karena Di Depan Saya Ada Jam Dan Sudah Waktunya Kita Berdoa Terima Kasih Terima kasih Pak Seto Terima kasih Pak Seto Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Semua